Hey guys, welcome back, selamat datang di channel youtube aku Kali ini aku mau share ke kalian mengenai produk-produk favorit aku di bulan ini Itu terbagi kayak beberapa produk itu sih Ada skincare, ada haircare, dan juga ada makeup tentunya Nah kira-kira apa aja sih produk-produk yang jadi favorit aku di bulan ini Pertama-tama aku akan ngebagi produknya menjadi kayak beberapa bagian gitu Itu ada 3 bagian Yang pertama mungkin aku akan share ke kalian mengenai makeup favorit aku Baru habis itu skincare dan juga haircare favorit aku Nah sekarang langsung aja kita ke makeup favorit aku Di sini ada banyak produknya lumayan lah ya, gak terlalu banyak banget Yaitu yang pertama ini, Makeover Velvet Mattifying Primer Ini I love this product so much, aku suka banget sama dia Aku pernah bikin reviewnya Kenapa aku suka sama produk ini Dan ini lagi aku pake rata-rata produk favorit aku ini lagi aku pake semua di wajah aku Dan ini tuh bener-bener bisa nahan minyak di kulit wajahku yang kayak bener-bener parah banget Bener minyaknya kayak kilang minyak gitu Jadi aku cinta banget sama dia Terus juga harganya itu affordable banget Kalo gak salah sekitar 75 ribuan gitu dan ini tuh produk lokal Jadi seneng banget rasanya Isinya tuh kayak 20 mili gitu Dan kalo misalnya kalian penasaran nih pengen coba Aku rekomendasiin sih kalian bisa coba Ya gak begitu ngeblurin poli-poli aku sih Tapi untuk ngehan minyak itu the best banget Selanjutnya aku punya Ini tuh kayak Maybelline New York Brow Precise Fiber Volumizer Ini tuh kayak mascara alis gitu Aku tuh sebelumnya gak pernah nyoba mascara alis yang lainnya Jadi ini bener-bener kordana dan aku jatuh cinta banget Kayak first love aku gitu untuk mascara ini Eee mascara Brow Precise ini maksudnya Dan kenapa aku suka soalnya dia bener-bener ngebantu untuk ngisi alis aku yang sepi ini Jadi keluar lebih rame Terus eee apa ya Drugstore gitu harganya juga gak ya masih terjangkau ya Kayaknya aku beli ini sekitar 100 atau 90 aku lupa Aku udah lupa banget Terus ini tuh kayak Bentuknya tuh kayak gini gitu loh guys Jadi tuh dia kayak ada Apa ya ini istilahnya Kayak Kayak gini Bentuk aja yang susah di jelasin Kalian bisa liat Jadi dia tuh ngebantu untuk ngasih kayak hair structure Apa? Kayak hair structure gitu di Bulu alis aku Kalo aku mau bikin alis Jadi tuh super enak banget Bahkan kadang malah kalo aku buru-buru gitu aku gak pake pensil alis Aku cuma ngandelin sih Maybelline Brow Precise ini doang Kayak aku isi dikit-dikit gitu Jadi lebih keliatan natural gitu Meskipun bentuknya tuh sebenernya gak begitu keliatan Tapi setengahnya bulu alis aku tuh kayak seakan-akan ada isinya gitu Nggak terlalu sepi Karena kan alis aku tuh super sepi banget Dan aku pernah bikin tutorial menggunain Maybelline Brow Precise ini Kalo lalu di video gimana cara aku buat alis nih Pokoknya kalian bisa cek disana Next Selanjutnya itu produk yang aku suka Yaitu Maybelline Hyper Impact Liner Ini pasti kalian udah ngasih sama eyeliner ini Kenapa aku suka banget sama eyeliner ini Soalnya dia tuh bener-bener masih warnanya hitam pekat Mungkin aku akan kasih lihat Gini Kayak yang bener-bener hitam Eh hitam Ya bener-bener hitam pekat banget Terus dia tuh punya ujung yang lancik gitu guys Jadi tuh kayak buat aku sih Aku suka banget gitu Jadinya sering gambar bikin eyeliner gitu Karena kayak ini tuh gampang gitu loh Untuk di-apply Untuk dibikin eyeliner tuh jadi gampang banget Jadi aku suka banget Padahal sebelumnya tuh kayak Untuk my go to makeup aku tuh jarang banget pake eyeliner Bahkan kayaknya gak pernah nih kalo Kayak ke kampus gitu pake eyeliner atau hangout Tapi sekarang Kayak ini tuh Aku tuh harus banget pake eyeliner Yaudah kayak udah jadi keseharian aku aja Suka aja pake eyeliner Dan ini yang lagi aku pake Itu juga dari Maybelline Hyper Impact Liner So aku suka banget Dan harganya juga terjangkau lagi-lagi Aku juga rekomendasiin sih eyeliner itu Buat kalian para pemula Yang lagi pengen belajar bikin wing Atau misalnya kalian pengen melihat gitu Produk-produk Maybelline yang lainnya Karena dia kan punya beberapa tipe ya Dari eyelinernya Itu bisa kalian sesuaiin dengan kebutuhan kalian Tapi kalo aku suka banget sama sih Ini Maybelline Hyper Impact Liner Selanjutnya Untuk makeup lagi Itu ada dari produk lokal Yaitu Pixie Eyeshadow Ini ya Romantic Proem Nomornya 01 Ini tuh udah kayak pecah gitu Jadi udah Seberapa seringnya aku pake Warna ini tuh kayak gini Tapi sebenernya Yang bener-bener aku suka banget tuh Yang warna ini Yang putih Kayak pink-pink Yang The Shemote ini Kenapa? Soalnya tuh kayak dia tuh jadi Highlighter aku Karena dia ada shadow Dan dia tuh warnanya tuh kayak gini Kayak gini Dan dia tuh menurut aku super cantik banget Buat dipake sebagai highlighter Makanya aku suka banget Padahal aku tuh ada Salah satu merek highlighter Cream gitu Itu juga aku suka sih Tapi gak tau kenapa Kayak ini tuh lebih simple gitu loh Dibanding yang cream highlighter Harus ditetap-tetap ribet gitu Walaupun tinggal ambil brush Kayak yang gak tau sih Kayak super simple dan enak Dan aku suka banget Padahal ini eyeshadow Tapi sering banget aku pake Buat highlighter Jadi aku cinta banget Maksudnya Itu ada Baik lagi Dari produk makeover Gak tau kali ini Bener-bener produk makeup Yang aku suka tuh Kayaknya produk lokal Dan drugstore ya Kayak Maybelline Makeover Terus juga dari Pixie Dan ini tuh Makeover Clickmate Yang Lipstylo Ini tuh kayak produk Lipstick terbarunya mereka Kayak cetek gitu loh Biasanya kayak Ini Ini tuh udah banyak banget Yang beauty vlogger Yang bikin reviewnya Dan ini yang aku punya itu adalah Shadenya Jet Setter Aku suka banget Ini warnanya Yang lagi aku pake Kenapa? Soalnya dia tuh kayak di bibir tuh Ngelembapin banget Suka monsterizing Kayak gak bikin kering Sedangkan bibir aku tuh Kering banget Terus warnanya tuh cantik gitu Buat sehari-hari Aku suka yang warna kayak gini Terus Kayak praktis aja gitu Bentuknya kan kayak Cicil gini Terus kayak tinggal dicetek gitu doang Dan warnanya tuh kayak gini Warnanya tuh kayak gini Kayak buat sehari-hari tuh Aku suka banget Dan ini tuh Aku gak beli Tapi aku tuh dikasih Sama temen aku Thank you banget Ken-ken aku suka banget Jadi ini tuh kayak My go to aku banget Itu ada dua lipstick Itu yang pertama ada dari Makeover Intense Matte Lip Cream Ini tuh siapa yang gak tau sama lip cream ini Dan yang berikutnya tuh dari Maybelline Again Ini tuh yang The Power Matte Yang shade-nya itu Touch of Nude Aku suka banget sama keduanya Yang pertama tuh dari Makeover Ini tuh shadenya yang 005 Impulse Kenapa? Soalnya aku tuh lagi belakangnya itu Suka banget Pakai lipstick yang warnanya merah Tapi tuh merah yang classic red gitu loh Yang gelap gitu Dan menurut aku ini tuh Kayak kucinta enak banget deh Warnanya tuh kayak gini Dia tuh super creamy Tapi ya gak creamy banget juga sih Tapi ya lumayan creamy gitu Lembak banget di bibir Enak banget dipakainya gampang Terus namanya Enak gitu Dan dia tuh bener-bener yang merah Super merah gitu loh Yang pigmented banget Seperti yang udah aku Apa namanya Apply di tangan aku ini Untuk yang Maybelline ini Yang Touch of Nude Aku tuh kalo Instastory pake lipstick ini Itu banyak banget yang Kayak ngechat aku gitu loh Kayak nge-DM Kayak nanya Itu tuh Apa sih namanya Lip cream apa Dan segala macem Enggak guys Ini tuh ada lipstick yang aku pake Yang kalian kira itu ada lip cream Ini tuh lipstick Tiga tuh kayak gini Cantik banget ya Buat sehari-hari Untuk Touch of Nude ini Yang aku suka Selain warnanya sehari-hari juga Dari formulanya sendiri Untuk The Powder Match ini Parah banget Aku suka banget Emang bener kayak Kalo kamu timpah lagi tuh Yang bener-bener tetep enak gitu loh Tetep nyaman Gak yang berasa Tebel atau gimana gitu Gak sama sekali Jadi enak banget Buat di touch up gitu Dari Maybelline ini Selanjutnya Karena produk makeup Udah habis nih Jadi favorit aku Selanjutnya itu adalah Skincare aku Ini kayak ada cuma Satu gitu sih Satu produk Ini dari Clean Nell Shooting Skin Toner Kayak spray toner gitu Kayak disemprotin ke wajah Tapi aku tuh sering banget Maka yang ini tuh Setelah aku madis Sebelum aku makeup gitu Jadi kayak aku semprot-semprot gitu Untuk ngelembapin wajah Dan nyegerin Karena ini wanginya super nyegerin Dan enak banget Bikin lembab wajah aku Meskipun aku yang berminyak ini Aku tetep suka sama dia Ini malam juga sebelum tidur Aku pake rakaian skincare-nya Dan ini yang paling jadi favorit aku Aku gak pernah lupa sih Untuk pake dia Dan aku tuh memang ini Dikirimin gitu Sama Clean Nell Ternyata ada 3 produk Kayak ada Tonernya Terus kayak ada Creamnya Kayak cream wajahnya gitu Terus juga Kayak buat eye creamnya gitu Tapi Nolah keduanya itu tuh Sekarang lagi jarang banget Aku pake Aku tetep suka sih Tapi gak tau kenapa Aku cinta banget sama Si Shooting Skin Toner ini Jadi itu gak pernah lupa Dan ini tuh Kayak udah tinggal dikit gitu loh guys Parah Dan ini setelah aku udah ada Di Guardian Jadi kalian yang mungkin tertarik Bisa cek disana Next Yang berikutnya Yang terakhirnya itu Dari Hair care aku Sebenernya itu ada 2 Itu ada Ada kayak Apa sih namanya Vitamin rambut Dan juga Conditioner Tapi conditionernya tuh Karena Kayak Udah gembel gitu loh Kayak Udah tinggal dikit Terus kayak udah di pencet-pencet Jadi udah jelek banget Tampilannya Itu dari Penting Yang 3 Minute Miracle Aku suka banget Mau itu varian yang untuk hair flow Lanteng satu lagi Kayak buat damage care Ya pokoknya Ini setelah aku ada 2 Tapi aku suka banget sama mereka Yang kemasannya tuh kayak Warna Gold gitu Kenapa? Soalnya rambut aku itu kan Kayak bener-bener Rusak banget ya Udah pernah di Cet gitu kan Kayak Gak di bleaching sih Cuma tetep kering Gak enak banget Terus aku juga kadang Suka nyatok Sering malah Tapi tuh kayak Dia tetep bisa menjaga rambut aku gitu loh Tetep lembut Jadi aku suka banget Bener-bener 3 Minute Miracle Dan Yang terakhir Yaitu Untuk hair care aku Ada dari Extraordinary Oil Ini dari L'Oreal Udah gembel banget juga Betul-betul Udah bakut banget Ini udah botol Kedua aku Gak ngerti lagi Aku selalu beli Travel size Soalnya kan Kalau misalnya aku pergi-pergi Keluar kota Atau gimana Itu biar enak gitu loh Di bawahnya Karena aku tuh Pasti nyatok Dan Pasti ini Salah aku bawa gitu loh Kaya vitamin rambut Jadi tuh aku suka banget Karena dia tuh Bener-bener bikin rambut aku tuh Lembut Terus makinnya tuh enak Aku suka banget Travel size ini tuh Kayak bener-bener awet gitu loh Guys Ini tuh kayak 50 mili Karena mungkin kan Dipakai kan cuman Kalau aku habis keramas Mau catokan Gitu-gitu Jadi cuman kayak Tiga tetes Sampai empat tetes doang Jadinya Kayak awet banget Ini aja aku beli travel size Kayak udah setahunan gitu Ini tinggal dikit Dan aku pastinya Nanti akan repurchase ini lagi Dan itu berarti udah Botol ketiga Oh misalnya aku repurchase ini lagi Dan aku cinta banget Parah sama dia So itu tadi Produk-produk yang jadi favorit aku Baik dari makeup Dari skincare Maupun dari haircare Semoga aja Bisa jadi preferensi Buat temen-temen Yang mungkin lagi pengen cari makeup Haircare Ataupun skincare Dan ya jangan lupa Buat like Dan juga subscribe channel Di tempat aku And see you in the next video Bye